Tim dan ofisial Persela Lamongan yang akan mengikuti babak penyesian turnamen Piala Menpora 2021 di Bandung menggelar doa bersama yang dilaksanakan di pendopo Lokatantra Pemkap Lamongan. Dalam acara doa bersama ini dihadiri seluruh pemain Persela, perwakilan supporter El Amania, ofisial Persela, serta Forkopimda Lamongan. Sebelum acara doa bersama digelar, jajaran pengurus Persela Lamongan memutar video kenangan Almarhum Khairul Huda, salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh Persela Lamongan. Turnaman yang telah dimulai sejak 21 Maret hingga 25 April 2021 ini akan menjadi kompetisi pertama yang diikuti oleh Persela setelah sekian lama harus terhenti karena pandemi. CEO Persela yang juga Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi mengungkapkan kebanggaannya melihat aura semangat Persela. Yuhronur pun mengaku tidak pernah raku bahwa Persela akan mampu membuktikan dengan kepiawean pemainnya. Meski bukan berasal dari kota besar dan tim yang besar, Persela mempunyai nama dan prestasi yang besar. Selain itu, CEO Persela ini juga mengingatkan agar pemain Persela tidak meremehkan lawan-lawannya. Namun, ia optimis Persela akan mampu lebih baik dari tim lain dan akan mampu berbicara banyak pada Piala Menpora 2021 ini. Saya setiap Persela di launching, saya selalu optimis. Kadang-kadang memang orang-orang banyak yang meragukan Persela itu siapa pemainnya, tidak pernah nama-namanya yang nama-nama besar. Tapi kita yakin pada akhirnya kita tahu bahwa ternyata Persela bisa membuktikan dengan modal pemain. Karena ya tidak tahu ini, karena kepiawean daripada manajemen untuk memilih pemain itu berprospek atau tidak. Atau juga karena memang prestasinya yang demikian baik. Apa semangat yang diberikan kepada para pemain untuk berlagak di Piala Menpora ini? Ya, saya kemarin katakan, kalian jangan terbebani dengan target. Yang penting kalian main yang terbaik, tunjukkan seluruh kemampuanmu. Tidak perlu setengah-setengah. Pasti kamu akan memenangkan setiap pertandingan. Kalau menang setiap pertandingan kan berarti kita menjadi yang terbaik. Ya, saya pikir kita tidak boleh merewekan lawan siapapun. Jadi nanti kita menganggap semua lawan itu berat. Sementara itu dalam babak penyisiannya Piala Menpora di Bandung, tim Laskar Joko Tingkir akan membawa 30 pemain. Julkifli Zakaria, CTV, Lamongan.